Tokoh perwakilan Majelis Taklim di Jakarta menyatakan dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno untuk memimpin Ibu Kota Jakarta. Majelis Taklim se-DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin baru yang jujur dan amanah serta mampu membawa kedamaian dalam segala hal. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi relawan pendukungnya di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Anies langsung disambut oleh para relawannya yang merupakan tokoh-tokoh agama, ustazah, serta kiai dari Majelis Taklim di seluruh wilayah DKI. Koordinator Majelis Taklim se-DKI Jakarta, Ustazah Atifa Hasan mengatakan, dukungan terhadap pasangan Anies Sandi ini merupakan bentuk keinginan para tokoh agama agar Jakarta dipimpin oleh seorang Muslim. Atifa menyebutkan, Jakarta membutuhkan pemimpin baru yang jujur dan amanah serta mampu membawa kedamaian dalam segala hal agar warga menjadi lebih tenang. Sekarang, sungguh tidak nyaman. Dampaknya, dampaknya amat sangat merugikan dalam seluruh kalangan. Satu saja, satu saja deh, akhlak, itu saja deh. Akhlak berbicara, akhlak berbuat, akhlak bertindak. Saya rasa sudah semuanya kalangan, merasakan bagaimana tindakan yang arogan, itu saja. Sementara itu, Anies yang mendengar langsung aspirasi dari perwakilan Majelis Taklim se-DKI mengaku akan berusaha menjadikan Jakarta sebagai tempat yang aman, mensejahterahkan, mencerahkan, serta tempat yang dapat menumbuhkan nilai-nilai dalam keluarga di dalamnya. Para ustazah ini tadi memberikan doa, memberikan dukungan, dan kami melihat ini sebagai sebuah amanah. Kami menyampaikan apresiasi dan insya Allah kita akan ikhtiarkan sama-sama untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih baik, lebih maju, yang aman untuk semuanya, yang juga membuat warganya merasa bahagia di kota ini. Anies pun berharap, dengan dukungan ini nantinya, dirinya bersama para relawan Majelis Taklim di DKI, dapat bersama-sama saling bekerjasama untuk pembangunan ibu kota. Dari Jakarta, Fikirian, Mahfud Rajawali, memberitakan.